Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali dengan saya ini saya mau bikin video masalah lampu lagi ya jadi ya soalnya kan ini musim hujan jadi sering terjadi lampu mati ya jadi untuk teman-teman supir misalnya ada kecederan seperti ya misalnya lampu di dupin ya ini lampu tail satu ya ini lampu sekali lagi lampu pendek nah ini lampu jauh pendek ya lampu halogen yang pendek kalau dim seperti ini ya ke bawah atau ke atas itu kan nyala ya dimnya kita balikin lagi ya kita matiin lagi ini lampu tail ini lampu jauh pendek ya udah saya hidupin tapi disini gak nyala ya misalnya ada kecerdasan seperti ini gak usah bingung ya untuk teman-teman supir jadi ya ini lampu jauhnya yang pendek gak nyala semuanya dua-duanya nyala semua ini gak nyala semua yang nyala cuma lampu kecil ya lampu tail ini saya matiin lagi jadi ya untuk lampu dimnya lampu jauhnya gak ada masalah cuma yang masalah lampu pendeknya ya ini dua-duanya gak mau nyala biasanya ya kalau dua-duanya gak mau nyala itu bukan di shakeringnya ya jadi kalau untuk shakeringnya ini disini ya untuk yang pendek ini yang headlamp RH dan headlamp LH ya ini cek disini ini shakeringnya nih disini ya disini sama sini nih ini ya dua ini lampu pendek semua nih misalnya disini di cek gak ada yang putus ya kita langsung cari di relaynya ya atau di omrohnya ini di dalam sini ya kita buka dulu ini tutupnya covernya kita buka dulu nanti ya jadi kita buka nanti tutup ini ya dibuka dulu ya kita langsung cari di omrohnya ya di relaynya nih kalau untuk lampu pendek ini yang disini ya sebelah atas paling kiri ini lampu pendek ini lampu pendek kalau untuk lampu jauh yang tengah kalau yang paling ujung nih yang atas nih ini udah tutupnya gak ada ya sama nih ini sama ya ini tutupnya udah gak ada ini lampu tile ya atau lampu kotak ya kalau untuk lampu kabut lampu fog ini dan ini ya misalnya kalau misalnya mesin didupin seperti masuk angin ya gak hidup-hidup ini disini ya masalahnya kalau ini di kontak gak ada nol gak ada sama sekali ini disini tadi kan masalahnya di lampu pendeknya mati semua ya jadi langsung cari disininya seandainya di sekeringnya gak ada masalah ya untuk sekeringnya gak ada masalah ini kita cari disininya kita ganti aja biaya ini yang rusak masalahnya kenceng bro ini nah ini udah kocak nih jadi biasanya rusak ya ini udah saya siapin ya ini yang baru nih ini yang baru ya ini harganya kalau yang ori itu bisa mencapai 200an ribu ya satunya tapi kalau untuk yang KW yang biasa di bawah 40 kita langsung pasang aja ya jadi ya untuk kompron seperti ini ya harganya kalau yang KW ya paling gak nyampe 40 ribu ya tapi kalau yang orinya bisa mencapai 200 ribu ya jadi ya untuk teman-teman saya ulangi lagi ya seandainya lampu pendeknya mati soalnya ini sering terjadi ya misalnya sekringnya gak ada yang putus langsung cari disini ya di omrohnya atau drillnya ya ini untuk lampu pendek sebelah atas paling kiri ya kalau ini kalau ini lampu jauh ya nanti kita coba hidupin dulu kita naik ya ini udah saya hidupin ya kita lihat di depan ya dua-duanya udah hidup semua ya ini jadi penceng-penceng ketukmu ya jadi saya ulangi lagi ya seandainya lampu pendek lampu besar pendek mati ya dua-duanya untuk sekring jarang ya kalau yang sering itu cuma sebelah ya kita tari sekringnya tapi kalau dua-duanya langsung cari di omrohnya aja ya atau drillnya kadang-kadang juga di bolanya ya tapi kadang-kadang kan boleh gak kadang-kadang gak dua-duanya mati cuma satu biasanya ya yang sering disini kita cari disini tapi pertamanya ya pertama-tama sebaiknya cek bolanya dulu karena ini dibuka kalau gak putus jadi ya tetap ya jadi misalnya ada lampunya mati dua-duanya pertama ya harus di cek tuh bolanya kalau bolanya gak putus cek sekringnya kalau sekring bagus gak putus langsung cek di omrohnya ya ini lampu jauh dekat ini lampu jauh lampu dim ya ini lampu tile lampu kotak ini lampu fog ya lampu lember jangan ini ya omrohnya buat ini ya starter ya misalnya anda ya starternya gak bisa hidup-hidup seperti masuk angin disini ya kalau sama sekali gak ada disini kalau inti untuk wiper ya ini dua-duanya wiper ini relay atau omrohnya klakson ya cukup sekian semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh